Nah, pacar Sidi, perasaannya gimana pacar Sidi? Bulan puasa ini pacar Sidi ini sebatang kara disini, kesendirian gitu pak. Gak ada teman gitu pak. Ini kan gak ada tetangga ya pak ya? Gak ada hijau. Nih guys tuh, gak ada tetangga guys tuh. Disini kosong banget guys, gak ada tetangga sama sekali disini. Nah, gimana perasaan pacar Sidi ini? Ya, saya emang biasa aja sih mas ya. Memang udah diniatin saya itu, hidup pengen hidup sendiri gitu ya. Jadi ya biasa aja. Jadi gak maksudnya ya, gak begitu sedih. Gak begitu apa ya, biasa aja lah. Ya namanya udah siap gitu ya, segala kalanya ya. Mending ini mas, rumahnya kan agak mending tidurnya. Udah enak banget coba ya? Waktu disitu aja saya emang biasa aja gitu kan. Sekarang hujun besar pun gak kebocornya pak ya? Iya, maksudnya kan ini mas. Boleh dikatakan layak huni bagi orang miskin ya. Iya, iya, iya. Layak huni gitu kan. Senggangganya kan ya lebih dari itu gitu. Lebih dari ini apa ya? Iya, lebih dari gubuk itu gitu kan. Kalau begitu kan tadinya juga buat berteduh aja itu. Waktu kerja kalau hujan berteduh. Sedangkan ditungguin ya. Memang ya sebenarnya gak layak ya. Cuman ya namanya orang kalau udah niat ya betah aja gitu ya. Kalau orang udah niatnya apa ya? Iya, apalagi walaupun sepih juga ya. Karena sepi juga sepi pinggir desa mas ya. Iya, iya. Pinggir desa bukan sepi di tengah hutan maksudnya pak. Kadang-kadang juga ada orang mancing. Malem ya kadang-kadang lama ya kadang-kadang. Cuman ya resiko ketemu sama teman ya jarang. Kalau teman yang ketemu ya berarti teman yang harus kesini itu. Sayangnya kan segen kesana mas. Hmm, yang kesana. Oh, jadipun disini itu banyak yang mancing itu pak. Mancing, orang yang itu nengok sawah, orang yang nyari rumput. Itunya kan temannya begitu. Kadang-kadang ada juga dari desa kesini gitu. Tapi kalau hujan kan segen maksudnya kan. Kalau terang lah ya ada aja. Orang yang lagi pusing katanya. Katanya saya ya orang kamunya pusing di sini juga lagi pusing sama aja. Kata saya jangan bilang pusing, pusing apanya. Iya. Gak punya duit katanya ya. Gak punya duit orang gak kerja setiap hari kata saya. Iya. Seperti kamu punya keluarga, punya anak, punya istri. Kebutuhan udah permanen kamu tuh. Iya. Tapi penghasilan belum permanen. Ya pusing lah. Pusing banget apa ya? Ya udahlah kata saya sih nyari kemana aja. Yang penting ada pemasukan gitu. Betul gitu pak. Oke guys jadi perasanya pacar si Dini. Yang bulan puasanya sendiri ini. Biasa aja guys. Karena sudah terbiasa ya pak ya. Iya. Sudah biasa. Sudah diniatin lah ya. Sudah diniatin di sini gitu. Kalau sepi ya memang ya sepi. Ya kayak buka puasa sendiri. Kayak sahur sendiri ya pak ya. Masak sendiri gitu ya. Apapun sendiri ya pak ya. Anak gak ada ya pak ya. Anak gak ada. Istri gak ada. Tapi kayaknya pacar si Dini kalau punya anak satu kayaknya bakal seneng banget kayaknya pak. Bakal sayang banget sama anak pak. Ya sebenarnya saya tuh mas ya walaupun gak punya anak juga. Saya tuh seneng kalau sama anak kecil tuh. Seneng banget pak? Iya. Sama anaknya saudara tau. Ya kalau bisa kan walaupun saya gak punya anak juga. Saya kan harus menyayangi. Apa ya. Orang lain gitu ya. Iya pak. Apalagi anaknya saudara gitu. Biar suatu saat saya udah tua dia kan udah gede. Betul pak. Orang kan tergantung jasanya mas. Iya. Kalau kita menanam pisang. Buahnya juga pisang. Betul. Kalau kita ingin dibaikin sama orang. Ya kita harus baik sama orang. Betul. Kita tuh kalau orang Jawa tergantung nandur. Ternantung nandurnya. Katanya nandur pelem ya cukulnya pelem. Buahnya pelem gitu. Nandur pisang. Buahnya pisang. Betul guys. Makanya kadang-kadang orang bilang. Katanya bagaimana gak punya anak nantinya. Kata saya bagaimana. Kalau memang Tuhan tidak ngasih anak. Terus mau bagaimana. Apakah saya mau bunuh diri. Ya enggak lah. Katanya itu biasa aja. Yang penting kita tujuannya mau kemana. Pengen disayangin sama orang. Ya kita harus sayang sama orang. Yang penting kan kita waktu dulu-dulunya. Kita udah sudah berusaha ingin mempunyai anak. Tapi kan sampai sekarang Tuhan itu belum mengasih. Belum mengendaki ya pak ya. Belum mengendaki. Saya punya anak. Ya udah biasa aja kata saya. Itulah guys. Seenggak-enggaknya saya itu harus bisa menanam kebaikan terhadap anak saudara. Saudara. Dan bila perlu sama orang lain. Betul pak. Ya karena kalau pengen dibaikin sama orang. Kita harus baik dulu. Harus itu pak. Iya. Jangan orang dulu yang harus baik sama kita. Kitanya dulu. Menanam maksudnya kan. Gitu. Ya mana mungkin orang bisa baik sama kita. Kalau kitanya juga asal-asalan. Kita yang ngebaik sama orang itu ya pak ya. Sama saudara sama teman juga kan harus baik. Betul pak. Kalau temannya saudaranya pengen baik sama kita. Tidak mungkin mas. Kalau orang jahat dibaikin ya. Memang ada. Cuman kayaknya jauh kemungkinannya kan. Jauh pak. Gak ada. Secaranya juga pak gitu pak. Yang jelas kita harus menanam gitu ya. Menanam kebaikan. Biar tumbuhnya itu. Buahnya itu baik. Betul itu guys. Oke ya. Terima kasih sudah menonton.